Sebelum melanjut nonton video lainnya, bantu kami untuk tetap menyiarkan dan menyampaikan informasi bermanfaat untuk Anda dengan cara subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya untuk Anda tidak terlewat informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Sementara itu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertandang ke kediaman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidik Selasa sore, dalam pertemuan itu AHY meminta pandangan Jimli terkait kemelut yang sedang mendera partainya. Terus menggalang dukungan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berkunjung ke kediaman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidikin di Cilandak, Jakarta. Pertemuan yang berjalan selama satu jam membahas masalah perekonomian dunia imbas pandemi COVID-19 hingga kemelut di tubuh partai berlogomersi. Jimli berharap agar permasalahan Partai Demokrat cepat berlalu. Tentu secara khusus tadi juga memotret situasi yang sedang kami hadapi keluarga besar Partai Demokrat. Beliau berharap, mendoakan, semoga bisa dilalui badai ini dan tentunya sama seperti yang sering saya sampaikan kepada teman-teman media bahwa perjuangan kami tentunya bukan hanya untuk menjaga kedaulatan Partai Demokrat tetapi juga untuk memperjuangkan demokrasi yang lebih luas di negeri kita. Saya pikir itu intinya... Tidak ada masalah antara pemerintah dengan statement-statement yang sudah disampaikan oleh Pak Mahfod juga menteri-menteri yang terkait Saya rasa itu bisa dijadikan pegangan sehingga solusinya bagi saya sudah kelihatan. Tidak usah terlalu pusing lah kira-kira. Tapi tidak boleh didiamkan, taken for granted. Tidak boleh juga. Jadi harus diarahkan sehingga mencapai permusyawaratan, mencapai mufakan. Sebelum bertandang kegediaman Jimli, Ahaya sempat berjumpa dengan jaringan aktivis pro-demokrasi di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Pro-Demokrasi memastikan seluruh aktivis solid mendukung Ahaya di tengah munculnya Ketua Umum Baru Muldoko versi Kongres Luar Biasa Deliserdang, Sumatera Utara. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.